Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Mevani Kamilah dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Bubble Short dan Exchange Short, serta perbedaan antara keduanya. Bubble Short merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Bubble Short terdapat dua, yaitu Bubble Short Ascending dan Bubble Short Descending. Bubble Short Ascending akan menukar posisi dengan posisi selanjutnya bila nilainya lebih besar. Dan kalau Descending, kebalikannya. Dia akan menukar posisi bila nilai selanjutnya lebih kecil. Dalam Bubble Short Ascending, kita membandingkan nilai n lebih besar daripada n tambah 1. Dan bila nilai n lebih besar daripada n tambah 1, maka posisi bertukar. Dan bila tidak, maka posisi tetap. Dan ini adalah contoh program Bubble Short dalam J++. Selanjutnya, ada Exchange Short. Banyak orang mengatakan Bubble Short dan Exchange Short merupakan hal yang sama. Namun terdapat perbedaan di dalamnya, yaitu pada elemennya. Pada Exchange Short akan selalu ada elemen yang menjadi pusat atau pivot. Sedangkan Bubble Short akan membandingkan elemen pertama dengan elemen sebelumnya. Atau elemen terakhir dengan elemen sesudahnya. Dan kemudian elemen tersebut yang akan menjadi pivot atau pusat. Jadi, pada Exchange Short, kita membandingkan nilai pivot ke setiap nilai yang ada di depannya atau di sebelah kanan. Bila nilai di depannya lebih besar dari nilai pivot, maka akan bertukar. Dan bila sudah dibandingkan sampai ujung kanan, pivotnya naik satu posisi dari posisi pivot sebelumnya. Dan terus berulang sampai posisi pivotnya ada di akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.